Pasrah jika JJ ceraikan sanas adik Rafi Ahmad, mama Ami ngaku tidak enak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terang JJ Covinda. Bahkan Ami Kanita sempat mengisyaratkan JJ Covinda maupun Sanas untuk tidak memaksakan rumah tangga mereka apabila sudah merasa tidak bahagia lagi. Ami Kanita pun seolah pasrah apabila JJ Covinda maupun Sanas mengakhiri rumah tangga mereka dengan perceraian. Saya sudah bilang entah sama siapapun sama Gigi sama JJ kalau memang mereka gak bahagia yaudah jodohnya mungkin sampai disitu. Namun Ami Kanita bersyukur baik JJ Covinda maupun Sanas lebih mengutamakan risiko ke depan saya gak memilih untuk tetap mempertahankan rumah tangga mereka. Hal tersebut membuat mereka terlebih JJ Covinda tidak mencerahkan Sanas adika meski telah selingkuh darinya. Padahal JJ Covinda sempat berencana akan mencerahkan Sanas adika apabila kembali berselingkuh. Rupanya JJ Covinda mengurungkan niatnya tersebut meski Sanas adika telah berselingkuh hingga tiga kali. Tapi Alhamdulillah mereka berpikirnya ke depan resikonya seperti apa bebernya. Hal tersebut membuat mereka terlebih JJ Covinda tidak mencerahkan Sanas adika meski telah selingkuh darinya. Padahal JJ Covinda sempat berencana akan mencerahkan Sanas adika apabila kembali berselingkuh. Rupanya JJ Covinda mengurungkan niatnya tersebut meski Sanas adika telah berselingkuh hingga tiga kali. Tapi Alhamdulillah mereka berpikirnya ke depan resikonya seperti apa. Lebih lanjut Amika Anita juga mengaku dirinya tidak pernah membela anak-anaknya meski telah melakukan kesalahan. Pokoknya kalau ada apa-apa enggak gigi JJ kalau saya ngerasa bahwa itu kesalahan anak saya ya saya enggak akan pernah membela-bela. Dalam kesempatan tersebut Amika Anita berharap rumah tangga JJ Covinda dan Sanas ke depan menjadi lebih baik. Selain itu Amika Anita juga ingin sikap Sanas adika pun berubah menjadi lebih baik lagi. Bismillah mudah-mudahan semuanya membaik. Sanas juga ke depannya lebih baik lagi. Selain itu Amika Anita juga mendoakan agar-agar anaknya memiliki rumah tangga yang baik. Amika Anita ingin anak-anak dan pasangan masing-masing bisa langgeng hingga maut memisahkan. Kalau saya sih selalu mendoakan anak-anak saya mempunyai rumah tangga yang baik. Jodohnya sampai maut memisahkan mereka. Kan doa orang tua seperti itu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!